Yang memperlakukan kamu seperti hewan itu siapa? Bangun! Udah-udah bangun, bangun! Minta tolong, Mbak, perlakukan saya sebagai manusia juga, Mbak! Kamu pergi aja, sana pergi! Jangan kamu! Sana pergi, pergi, pergi! Apa-apa-apa? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu yang ada di dalam dunia ini Eh, Karin, Karin! Apa flutri nih yang tampangnya biasa aja tapi dia dapetin pengusaha yang kaya raya itu? Eh, diem Vina! Sud, nanti! Emang bener, dia tuh gak bakalan dapet pengusaha yang sukses kalau dia itu gak main dukun! Dia tuh kan tampangnya biasa aja! Eh, bener banget sih! Mungkin dia akan... Pake susu! Nah, biar rumpit cantik! Kalian berdua kalau mau ngerumpi tuh di rumah, sambil ngopi, ngerumpi di jalan! Kan sekalian ketemu orangnya, biar orangnya denger nger! Nah, bener ya! Iya, kalau berani kamu mau langsung di depan orangnya dong? Jangan ngomong di belakang! Eh, kamu itu pake susu ya? Bagi resep dong biar dapetin pengusaha yang sukses juga dengan tampang yang biasa aja! Bener, yang pas-pasan kayak gini cuma modal susu! Kalau ngomong jangan sembarangan ya! Siapa juga yang pake susu? Ya, kamu lah! Masa siapa? Ya, buktinya kamu ini tampang-tampangnya orang miskin, terus kamu bisa dapet pengusaha besar, pengusaha terkenal, Terus apa kalau kamu itu gak pake susu? Pake ilmu pengasihan! Eh, Putri! Gimana sih ilmunya? Kamu punya dukun ya? Punya dukun pribadi! Eh, Vina, Karin, kalian pernah denger gak sih? Kata pepatah, jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri! Ya, kalau emang jodoh aku kayak Mas Ferry, ya berarti aku orang baik dong? Ya, orang baik, tapi Mas Ferry itu kan orang kaya, jadi kalau cerminan diri sendiri kamu juga harus kaya dong! Karin, yang diartikan dalam cerminan diri sendiri itu maksudnya sifat, kalau emang harta, kan harta cuma titipan ya, berarti kalau Mas Ferry udah kaya, terus dijodohin sama aku, berarti Allah itu baik dong sama aku, mau ngangkat derajat aku? Ya, tapi kan kalau seperti itu gak adil! Siapa yang bilang gak adil? Jangan lupa ya, Karin, Allah itu maha adil! Emangnya kamu yang atur kehidupan? Enggak kan? Enggak sih! Putri, seorang manusia itu emang udah ditakdirkan dengan porsinya masing-masing? Bener! Tapi dikecualikan! Kalau ilmu-ilmu pengasihan gitu kan juga bisa ya diubah? Bisa, bisa, emang bisa! Putri, kamu itu gak bakalan lama ya kalau pakai ilmu-ilmu pengasihan kayak itu gak bakalan awet! Nanti bisa aja kamu itu juga ditinggal sama suami kamu yang pengusaha kaya raya itu! Eh, Fina, emangnya kamu punya bukti kalau aku pakai ilmu pengasihan? Enggak kan? Kamu jangan bikin gosip ya! Kamu jangan bikin fitnah! Ingat ya, Fina, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan! Mana ada maling aku! Kalau maling aku itu bakalan penuh yang namanya jeruji besi! Yaudah deh, terserah kalian! Lagian juga gak ada gunanya aku ngebela diri di depan kalian! Gini nih, kalau ngomong sama orang yang berpendidikan rendah! Hah? Apa-apa? Gak denger! Coba sekali lagi diulang ngomong gimana? Oh, kamu gak denger apa pura-pura gak denger sih? Ini ya, aku ulangin ya! Gini nih, kalau ngomong sama orang yang pendidikannya rendah! Sorry! Sorry! Kalau kita ini pendidikannya itu tinggi! Jadi kita itu kalau mikir itu selalu lancar! Apalagi kamu, Putri, kamu udah pendidikannya rendah, suka main dukun, sok-sokan ngomong bicara takdir, sok-sokan islami, padahal kenyataannya kelakuan kamu itu buruk seperti orang yang pendidikannya lebih minim daripada kita! Oh, bener! Eh, Putri, kamu tuh seharusnya intropeksi ya, kamu tuh gak usah sok-sokan ngebilangin kita ini berpendidikan minim, emangnya kamu pendidikannya setinggi apa sih? Emang kamu itu sepintar apa sih? Oh, jadi kalian merasa lebih tinggi pendidikannya daripada aku! Harusnya orang yang berpendidikan tinggi itu bisa menjaga perkataan ya, dan bisa menjaga sikap, tapi kok kalian kayak orang yang gak punya pendidikan sama sekali sih ngomongnya? Kalau emang pendidikan kalian lebih tinggi, harusnya kalian kerja keras dong, berusaha, biar kalian tuh kerjanya gak iri mulu, gak gosip mulu di belakang, terus apa gunanya pendidikan tinggi kalian itu kalau kerjaan kalian cuma gosip? Eh, kita tuh gak gosipin kamu, kamu bisa-bisanya nyuruh kita buat bekerja keras, sedangkan kamu dapetin lelaki pakai ilmu penghasilan seperti itu, oh jadi kamu nyuruh kita buat jadi kayak kamu juga? Haa, yaudah 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 yaudah, terserah kalian, aku capek juga gak ada gunanya juga ya, ngeladenin kalian di sini gak ada abis-abisnya, yaudah aku pergi dulu daripada ladenin kalian di sini Eh putri putri, putri, orang mana sih dukunya? Iya nih, kita mau minta tips, eh eh jangan jangan, eh anti anti, 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 anti Kalian pengen tau orang mana dukunya? Iya, orang mana? Cari aja di alas purwo Ih, emangnya? Si putri emang ngeselin tuh dari dulu, iya ngeselin banget, dasar sukanya ilmu penghasil gitu udah sore nih tapi mana ya orang-orang nggak ada ringgulan takjir biasanya dianterin takjir Pak RT baru Pak RT mudah nih bos keliling-keliling dulu siapa tahu ada takjir nih kita duduk aja yuk ya duduk aja capek Oh iya Karin kamu masih heran nggak ya salah putri itu kalau aku masih ada di terlintas di pikiran aku putri itu orang pake ilmu pengasihan ya bener juga Spin si putri itu kan sampai bilang jodoh itu cerminan diri sendiri tapi kan si putri itu kan orangnya miskin terus tapi dapet pengusaha kaya raya pengusaha terkenal jadi ya bukan jodoh cerminan diri sendiri itu palsu patah palsu ya bener banget itu yang diherankan Karin kan tadi aku sudah bilang itu tampangnya biasa aja nah yaitu pakai segala ngomong cerminan diri sendiri apaan eh penampilannya juga lebih bagus kita lebih ya iyalah jauh lebih modis kita suaminya tuh mau ya dibodoh-bodohin sama petri yaitu yaitu pakai ilmu-ilmu ya mau pengasihan bener gitu dukun-dukun gitu mbak sedekahnya mbak dua hari saya nggak makan mbak ini apaan sih sedekah mbak Mas kita ini lagi santai lagi ngomong minta-minta sama kita sedekah sedekah kamu nggak bisa kerja sini sini kan saya itu nggak punya uang Mas sama temen saya kita lagi santai duduk-duduk ini apa minta-minta sama kita nggak ada uang udah udah buang aja pakai minta-minta kamu nggak bisa kerja kamu masih muda juga mau usaha tapi kan nggak perlu mbak tempat yang saya kenapa uang tempat ini nggak perlu dibuat-buat buat apa uang saya akan cuma minta sedekahnya mbak nggak perlulah mbak ini membuang alat-alat saya ini kan buat saya cari merahkan Mbak saya ini nggak mau bersedekah dengan pemulung atau pengemis seperti kamu mending kamu itu nih minta sedekah sama orang lain aja ini buang-buang jangan sama kita mbak nggak perlu buang barang-barang saya saya ini kan puasa mbak saya minta sedekahnya buat buka puasa nanti mbak Mas saya sama temen saya juga puasa jadi kamu kita sama-sama nggak makan jadi kamu minta sama orang lain aja yang mau bersedekah dengan kamu kalau hari ini saya sama temen saya masih belum mau bersedekah jadi kalau mending kamu itu pergi aja udah udah pergi tuh tuh ambilin suruh bawa suruh tuh tuh sana bawa pergi pergi mbak mbak kok segitunya sama saya padahal ini kan bulan pulang puasa mbak tolonglah mbak perlakukan saya sebagai manusia juga mbak yang memperlakukan kamu seperti hewan itu siapa bangun udah udah bangun bangun kenapa sih mbak nih kok jahat sekali sama saya memangnya apa salah saya ya salah kamu itu kita lagi santai diganggu sama kamu sudah enak-enak kita ngomong masih aja kamu tuh minta-minta eh mending mungkin kamu pergi cepet-cepet pergi-pergi kita ini baik tapi kamu itu persesan kita buat kita tuh masih sedekah sama kamu padahal kita tidak ngobrol sedekah kamu ini cowok minta sama cewek kayak gini kamu nggak malu ya harga diri kamu dimana sih minta sama perempuan mungkin harga diri kamu itu sudah saya ditaruh nih di kaki kamu bukan di kepala kamu jauh sama kalau gitu saya pergi aja bagian saya disini juga gak dihormati apaan mau dihormati apa kamu tuh coba seorang pengemis kerjanya minta-minta minta uang saya sini mau dihormati seperti apa sih apalagi kamu tuh minta uang sama perempuan mikir-mikir harga diri kamu tuh dimana kamu tuh seorang laki-laki seharusnya kamu tuh yang benting tulang untuk perempuan bukan malah kamu yang minta Mas ini tuh kan bulan puasa jadi kamu tahu ada kalau minta-minta sama orang di saat bulan puasa itu bisa jadi dosa karena tidak mau berusaha berusaha dua hari enggak berbuka puasa mbak ditambah mbak marah begini tambah lapar ya mbak kalau lapar gak usah puasa puasa Mending makan aja sana makan cuacanya mendung banget ya sekarang papa ini jam berapa kok udah pulang sih Oh Alhamdulillah agak siangan soalnya masalah kerjaan sudah selesai semua gitu ya kenapa ma bisa dong nemenin mama jalan-jalan mau kemana ya jalan sekitar sini aja Pak sambil mau cari takjil oh tapi ini masih jam setengah tiga loh mah masa sudah ada takjil ada dong nggak apa-apa Oh sebentar ya halo halo Cahyo ya tolong kamu selesaikan berkas-berkasnya itu ya buat rapat besok ya ya jangan lupa bilang ke ke Sela dan tolong bilang ke Gifli juga biar besok langsung dipersiapkan ya dan juga ruang rapatnya dan juga dan bilang sama ajeng juga ya ya iya ya 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 di beluh sudah udah mau cari tangjil dimana di depan situ nggak apa depan situ ya nanti kalau nggak ada tinggal muter kesana pak Ma, kan udah lama ngejalan kaki nih muter-muter desa Tapi, Ma, Papa mau bilang Urusan di kantor Papa yang disini udah selesai Nah, sekarang Papa mau balik ke kantor pusat Jadi, kita pindah ke kota, Mama mau kan? Ya, harus pindah ya, Pak Tapi Mama udah nyaman disini Ya, kalau Mama mau tetap disini, ya silahkan Tapi, Papa ada di kota sana Mama mungkin, ya kita LDR-an lah Ya, emang Papa mau LDR-an sama Mama? Ya, kan Papa sudah ngajak Mama Kalau Mama gak mau, ya gimana? Eh, enggak, 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 enggak Nanti Papa macam-macam lagi, yaudah Mama ikut Papa aja deh Nah, itu baru istri Papa Yaudah, yuk Dimana nih, Ma Dari tadi kita jalan Gak ada yang jual tajil, Ma Udah sih, Pak, jalan aja Masa nemenin Mama Ngomel-ngomel sih, Papa Iya, iya, iya Barusan itu kayaknya RT di sini, ya, Ma Iya, Pak Kok gitu sih? Kenapa dia? Enggak tahu, Pak Jangan, jangan Taksir ke Mama, ya Eh, apaan sih, enggak, enggak Enggak mau Tapi dari raut wajahnya, dia Enggak suka sama kita Emang, Papa ikhlas Kalau Mama ditaksir sama orang lain Ya, janganlah Mama kan memiliki aku Mangkanya Yaudah, yuk kita cari lagi Biar gak usah urusin orang-orang Seperti itu Yaudah, ya, Pak Loh, Mbak kok Menuruh saya membatalkan puasa, Mbak Kan saya Cuman minta seduka, Mbak Jangan deket-deket Kamu tuh, Mbak Banget ya Ih, udah gak main diberapa bulan sih Eh, kita tuh tidak mau Menuruh kamu membatalkan puasa Tapi kalau kamu lapar Ya udah tinggal makan aja Nah, bener Gak usah repot-repot Kalau lapar ya makan Aku tuh gak usah sampai Ngadu sama kita Kalau kamu tuh lapar Percuma Kita gak bakalan Kasih uang sama kamu Walaupun kamu lapar Dengar Kita gak mau kasih uang Sama kamu Gapain masih berdiri disini Meskipun kamu Menampakkan wajah-wajah nih Wajah-wajah Melas kamu ini Kita gak bakal Kasian sama kamu Aduh, Mbak Mbak kok segitunya Sama saya Saya sebenarnya Saya ini salah apa Sama Mbak Saya hanya minta sedekah Mbak Kalau Gak mau ngasih sedekah Juga gak apa-apa kok Saya bakalan pergi Dari sini Longga Gak bisa kayak gitu Gak bisa pergi-pergi Seenaknya Setidaknya Kamu tuh harus Minta maaf sama kita Karena sudah Mengganggu waktu Kita buat santai Cepat minta maaf Ayo minta maaf Susah banget sih Disuruh minta maaf Yaudah, Mbak Saya minta maaf ya Apabila saya ini Memang Aduh, aduh, aduh Diam, diam Nah, kebetulan ini ada Pak RT Aku laporin Pak RT Buat mesir kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak RT Ada apa ini kok ribut-ribut ya Ini Pak Orang ini pengemis Ini maksa minta uang Sama saya, sama Karin Iya Pak, benar Parahin aja Pak Sana Pak Sana Pak Bemulung ini Iya Apa ya, lihat Kamu ngapain di warga desa ku ini Rasain Saya Hanya minta seduka Pak Hei Jadi pria ngomongnya harus keras Jangan mentang-mentang Pekerjaanmu kayak gini Suaranya kamu lemes banget ya Bukan seperti itu Pak Saya cuma mencari sesuap nasi sedekah Buat Kamu dengerin ini ya Kamu itu pemulung dari mana? Dari Desa Desa sebelah? Iya Pak Kamu tahu Kamu tahu Saya itu RT Rukun tetangga Jadinya kamu itu Ngotorin desaku aja Buat desaku kotor nanti Kalau ada kamu Saya hanya mencari Sesuap nasi Pak Kan bisa di Tempat yang lain Tempat yang lain Betul Tidak di desa sini Mantap Pinter-pinter warga ku sekarang Eh Pak mending ini dihukum aja Pak Udah Tidak usah dihukum Ini pantasnya diusir Sana pergi Udah Pak usir aja Pak Pak Kenapa Kenapa Bapak Memiliki sifat Seperti Seperti apa Seperti apa Berdua ini Saya hanya mencari Nasi Pak Tolong saya Pak Sedangkan kamu cari barang bekas Bekas Sedangkan kamu cari barang bekas Kayak gitu Jangan dilempar seperti itu Kenapa Biar besar aja sekalian Biar kamu berhenti Nggak ngemis-nemis Saya itu RT Saya yang berkuasa di sini Ini Barang buat saya cari uang Aku tidak peduli Meskipun kamu buat Cari makan Buat Kebutuhan kamu sehari-hari Aku tidak peduli Yang penting kamu Jangan ngotor-ngotorin desaku Aku itu RT Aku yang berkuasa Apalagi RT Mudan Kamu nggak mau Bercita-cita seperti Saya ini Bagus Pak Fero Hati aja Pak Fero Nggak mau Hah Jawab Mana mungkin Mungkin saya bisa Seperti Bapak Ijazah saja Saya Nggak punya Pak Saya nggak sekolah Dari kecil Pak Ya itu urusanmu Kesuksesan itu Berawal dari dirimu sendiri Bukan dari orang lain Pak Dengerin Ini telinganya tuh dibuka Kalau ada orang ngomong Dengerin Bu Kenapa sih Kenapa sih Ibu Ini dahat sekali Sama saya Tidak punya Masalah Sama kamu Eh Mas Ibu Tidak usah menangis Ya Biar kamu Dikasianin Biar kamu mau Dikasih uang Gitu Tidak usah gitu Saya sudah tahu Alasan pemulung Kayak gitu Melas-melas ke orang lain Supaya dikasih bantuan Enggak Pak Saya Tidak bermasuk Gitu Pak Saya hanya cari nafkah Saya minta tolong Kalau Memang Kalau mau cari nafkah Itu kerja Bukan cara minta-minta Sama orang Iya kalau orang lain Itu ikhlas Memberi sama kamu Kalau enggak Kamu sendiri yang dosa Nah benar Seharusnya Umur segini nih Umur-umur berusaha Bukan malah minta-minta Enggak berusaha banget Saya enggak punya Kemampuan lagi Selain mengemis Dan memulung Kayak Ini nih Manusia yang tidak Mau berusaha Males-malesan Kamu cuma tahunya Minta sama orang lain Memang kamu bangga Memang punya cita-cita Cuma minta sama orang lain Sedangkan Ayahku Juragan cabai Cabai rawit Yang pedas Alhamdulillah Kalau begitu Aku ngomongnya Terlalu pedas Ke kamu kan Kamu ngira kayak gitu Aku itu cuma Menasehatin kamu Supaya masa depanmu itu Itu lancar tuh Cerah tuh Enggak kayak gini Udah ini buang aja Apa Apa Pak jangan Pak Desar Apa Makanya Kalau kamu enggak pengen Dginikan Enggak usah ke desaku Aku itu Cita-citaku Bikin desa ini Bersih Dari kuman Bener Enggak punya kamu Ini Kuman-kuman manusia Sampah masyarakat Loh Nah Iya pak Itu di depan kok Kayak orang bertengkar Eh iya pak Kok durong-durongan gitu sih Ya itu mah Loh itu bukannya Orang yang tadi Naik motor itu ya Loh siapa Pak RT pak Oh RT disini Iya ya RT disini tuh ya Kok durong-durong sih pak Kasian loh pak Semprin ya pak Yaudah ya Iya pak Tapi Setidaknya Bapak gak perlulah Perlakukan Saya seperti ini pak Pantasnya kamu diperlakukan Seperti ini Supaya kamu jerah Tidak nginjak di desa ini Permisi Ini ada masalah apa ya Kenapa kok Kalian itu dorong-dorong mas ini Dia itu bikin onar Bener Kamu ngapain Ikut-ikut Ya Bergandengan Gak sopan nih ada pak irtin Oh dia kan adalah istri saya mas Iya setidaknya disini tempat Kalau Kamu pengen mesra-mesra Di rumahnya aja Loh Pak RT ini kan suami saya sendiri Ya tau Tapi tau si kon Iya bener put Dimana harus ganding tangan Dimana harus tidak Iya pak sutri Gak ada malu-malunya ya Menurut saya itu Sas-sas aja Kita kan sudah halal Yaudah Meskipun kamu halal Ngapain kamu Ngurusin Pekerjaan pak irtin Nah sebentar Sebentar Saya dari tadi Lihat dari kejauhan Nah mas ini Didorong-dorong oleh kalian Ini Saya tidak pegang Melihat mas ini Didorong-dorong Eh Kamu siapa Saya itu RT Rukun tetangga Yang berhak mengatur Desa disini Dan warga-warganya Mas tau Arti dari RT Rukun tetangga itu Eh Kalau saya tidak tau Gak mungkin jadi RT Paham kan Lebih baik kamu pergi aja Sana pergi Dan kamu Sana pergi Pergi-pergi Apa-apa-apa Nah begitu ya Mentang-mentang mas Jadi pak RT Di sini Tidak boleh Dilakukan Alkit Ini mas Bangun mas Ini kayaknya nih Pak RT-nya hasil nyogok nih ya Wah Lewat jalur dalem Pak RT muda Kayak tau Mas ini adalah Pak RT muda disini Tapi kelakuan mas ini Tidak mencerminkan Sebagai sosok Jadi seorang Pak RT disini Pak RT ini adalah Rukun tetangga Mas ini harus merukumkan Setiap orang Yang berada disini Bukan malah Ngompor-ngomporin Dan malah Mengusir mas ini Sampai hingga Mendorong-dorong dia Eh kamu tuh diem Kamu tuh bukan Warga asli disini Suruh diem Selaminya bu Saya tau Saya bukan warga asli disini Tapi saya sudah menikah Dengan putri Eh Jadi termasuk saya Warga desa disini juga kan Kok kamu jadi warga baru Disini sudah sok belagu ya Mentang-mentang Kamu sudah punya Istri putri ini Saya tidak Biasa aja mukanya Gak usah nyolot Saya tidak belagu Anda itu Sebagai seorang RT disini Pakai anda-anda Kayak orang kota aja nih Eh yang sopan Saya dari tadi Sudah menghormati anda Saya panggil mas Panggil pak Tapi Apa sikap anda terhadap saya Anda sudah dirasokan Sebagai seorang Pak RT disini Eh bebas Pak RT Bebas ngelakuin apa aja Sesuai dengan Kemauan Pak RT nya sendiri Oh bukan seperti itu Tugas RT Oh gak terima Mending kamu jadi Pak RT Gak bisa Sudah Mas ini tidak cocok Sebagai seorang RT disini Sekarang mas Sekarang buktinya gimana Meskipun kamu bilang Saya gak cocok Jadi RT disini Buktinya Saya jadi RT muda Cocok pak Cocok kita dukung Sama kari dukung Dan warga saya mendukung Sedangkan kamu Warga baru Tidak mendukung Ini nih Bikin desa sini Gak maju nih Iya pak Udah usir aja Ini juga gak sopan nih Gandeng-gandeng Iya apaan sih Vin Biar ini kan suami aku Iri ya Bukan iri Tapi kamu terlalu norak Sebagai desa disini Pakai gandeng-gandengan tangan Kayak masa muda Masalahnya dimana Pak RT Masalahnya kamu gandengan Tahu sikon dok Tahu malu Tahu kondisi Nah betul 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 Sebentar sebentar Begini ya Pak RT yang terhormat Pak RT ini tidak cocok Menjalankan diri sebagai Pak RT Saya kenal betul Dengan Pak Lura disini Dan kepala desa disini Saya akan memberitahu Kelakuan Pak RT disini Agar Pak RT ini Dipecat dari jabatannya Jadi RT Jadi pahlawan Sedangkan kamu kerjanya apa Oh Anda berarti menantangin saya ya Iya kenapa Kalau begitu saya akan Telepon Pak Kades disini ya Menyuruh Pak Kades Pak Kades Pak Lura Dan buat kamu Kamu gak usah diam-diam Mending kamu pergi aja Tuh ambil tuh Barang bekasnya Eh sudah cukup ya Pak RT Pak RT sudah kelewatan Jadi seorang RT disini Oh ma Tolong Pak Selamat sore Pak Kades Ya maaf menggaguh waktunya Ya Gini Pak Kades Eh disini ada Permasalahan yang ditimbulkan oleh Pak RT disini Ya Ya kelakuannya tidak memcerminkan Sebagai seorang Pak RT disini Pak Kades Iya Ya saya minta Saya minta Kepada Pak Kades Tolong Memberi jabatan Kepada setiap orang itu Yang Cari orang yang betul-betul Yang bisa Menjalani Tugasnya itu Bukan seperti Pak RT disini Kades Iya Iya Oh Ya silahkan Silahkan Saya kasihkan ke Pak RT ya Pak Kades Silahkan ngomong sendiri Halo Assalamualaikum Pak Bagaimana kepentingan Apa ya Pak Sekarang juga Pak Waduh Iya 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 Pak Baik Pak Waalaikumsalam Eh Kamu apa-apaan Kurang ajar banget kamu ya Kamu masih tidak Mau merubah sifat kamu Di depan saya Iya Saya sudah bilang dari tadi Saya kenal betul dengan Lura dan Kades disini Ya tapi kamu gak berhak kayak gitu Kamu mengadu sama Pak Kades Soalnya tentang pelilaku Pak RT nya Hah Ya emang kenapa Memang kelakuan Pak RT disini yang terhormat Kelakuannya seperti ini Tidak pantas menyandang jabatan Pak RT Udah Pak Fero sabar aja Baru tau ya kalau suaminya putri ini Mulutnya ember Iya Eh Eh Gak cember Gak cek cek ember sih Kalian ini jadi warga juga Wah Pendidikan kalian itu sampai apa Kenapa kalian Kelakuannya seperti ini Pendidikan kita itu tinggi Makanya Tinggi Tinggi dari mana Mulut kita ini pinter Kalau berbicara Untuk menghina orang lain Oh pantas Oh pantas Berarti mulut kalian itu perlu disekolahin Eh kamu kurang ajar banget mulutnya ya Awas aja nanti ya Setelah aku pulang dari rumahnya Pak Kades Tau sendiri kamu Bagus Pak Gak usah pakai ngancam segala dong Sudah-sudah pergi sana Mungkin kamu pulang dari rumah Pak Kades Mungkin kamu sudah dipecat dari jabatan Gue udah langsung jadi pengangguran ya Pak Kok tau deh Sini-sini kamu Sudah Kenapa saya ini jatahku sama kamu Apalagi sama kamu Eh gak usah nunjuk-nunjuk ya Vin Biasa aja dong Sudah-sudah Mas Mas Iya Pak Mas ini ada masalah apa Hingga mas didorong-dorong seperti itu Sebenarnya saya hanya minta sebutkan Pak Tadi Tidaknya ini duduk disana Saya minta sebutkan Oh gitu Yaudah ini ada sedikit Eh enggak enggak apaan sih Loh kenapa ma Kenapa ma Enggak Enggak usah dikasih Sini-sini Sini uangnya Mas Mas Enggak usah sok baik Mampanya tuh Lihat istrinya gak dibolehin juga Enggak setuju juga Eh Aku baru tau juga ya Kalau ini Pemikirannya agak serah sih Bener Lihat dong Mas ini masih muda Pak Dia masih kuat kok buat kerja Tapi Tapi mas ini Butuh sedekat dari kita Iya Mama tau Tapi mas ini masih bisa kerja Pak Buat dapetin uang Enggak dengan harus seperti ini Loh 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 Mama kok berpikiran seperti mereka berdua Pak Gini ya Maksud mama itu Mas ini tuh harus bisa Merubah nasib dia Dengan berusaha Bukan dengan cara seperti ini Oh iya Oh iya aku ngerti maksud mama Ya udah Mama gak mau Ya maaf 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 Kesalahan papa Gitu dong Masa gitu aja Papa masih belum paham sih sama mama Aku kira pemikiran mama Sama seperti dua wanita Hei anggalah Enggak lah Enggak usah bawa-bawa kita Kita ini gak diem Enggak Sipas sih Memang paham Pemikiran kalian seperti itu Sudah diam Apaan sih Malah bentak-bentak Sdm Oh gini Istri saya tidak mengijinkan saya Memberi sedekah terhadap mas Nah melainkan Mas itu harus berusaha Untuk mendapatkan uang itu Jadi mas itu harus bekerja Bukan dengan cara Mengemis seperti ini Paham kan Maksud saya Iya pak Terima kasih banyak Loh 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 Kok terima kasih sama saya Saya masih belum Kasih mas pekerjaan loh Udah Gini aja pak Kita kan sebentar lagi Mau pindah ke kota Nah otomatis Juga kan butuh Tenaga ekstra Di sana Buat bantu-bantu Mama di rumah Jadi gak apa-apa ya Kalau mas ini yang kerja Jadi pindah Jadi tuang kebun Boleh juga Berarti Nanti Masnya kerja Dan mas bisa menikmati Hasil kerja mas sendiri Bukan dengan cara Minta-minta seperti ini Nah itu pekerjaan yang halal Daripada minta-minta Itu Istilahnya pekerjaan yang tidak halal Baik pak Terima kasih banyak bu Ya sudah Berarti Besok lusa Besok lusa mas siap-siap Ikut kita ke kota Terima kasih banyak Udah Tidak usah terima kasih sama saya Mas besok kesini lagi ya Ke desa ini lagi Oke Alhamdulillah saya sudah punya Pekerjaan Makasih pak Ya sama-sama mas Mas Lusa pergi Tidak usi dulu Ya silahkan Hati-hati ya mas Put Katanya mau ke kota Gak ada pekerjaan juga Buat kita berdua ya Gak ada Gak ada Gak ada pekerjaan untuk orang Seperti kalian Mas Kasihanin kita dong Kita Pengen ke kota juga Enggak Enggak Kita gak pernah ke kota Enggak Kita minta maaf ya pot Aku sama Karim Minta maaf Yaudah aku maafin kalian Tapi bukan berarti Aku mau ngasih kerjaan ya Sama kalian Tapi kita mau dibawa ke kota kan Enggak Buat apa Kita membawa kalian Pendidikannya kalian ini Sampai mana Kami tidak tahu Dan juga kalian ini Attitudenya tidak baik Sama sekali Saya tidak mau Mempekerjakan orang Seperti kalian Atau membawa kalian Ke kota nanti Oh iya Karim Vina Kalian kalau pengen Dapat kerjaan Jangan lupa Datang ke Alasturwo ya Yaudah ayo maaf Ayo maaf Bye Ampuni aku Menangisku Bertobat Padamu